Dari kasus judi kita beralih ke kasus polisi gadungan. Pemirsa seorang pria yang mengaku sebagai anggota polisi diringkus aparat Polda Campi. Pelaku digerebek di dalam kamar hotel bersama satu unit senjata api rakitan. Yanto warga Musirawas Utara Sumatera Selatan ini tak dapat berkutik saat anggota Resmob di Treskrimumpolda Jambi mengerebetnya di sebuah kamar hotel. Pelaku merubah status pekerjaan identitasnya sebagai anggota polisi dan meresahkan warga dengan membawa senjata api. Di dalam kamar hotel ditemukan sepucuk senjata api jenis pistol rakitan dengan lima butir peluru aktif. Pria yang kesehariannya sebagai sopir tersebut kemudian langsung diamankan dan dibawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di mana pada saat itu pelaku kedapatan menguasai dan memiliki senjata api ilegal. Menggunakan identitas pada KTP-nya itu sebagai anggota polisi yang nyatanya adalah bukan anggota polisi. Kepada pelaku dikenakan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 12 tahun 1951. Kini polisi gadungan tersebut harus mendekam di sel tahanan Polda Jambi dan terancam Undang-Undang tentang kepemilikan senjata api dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, Ainews melaporkan.